Terima kasih Mas Sandoko Bapak-Ibu sekalian yang saya mengadu Selamat datang Pertama saya harus sampaikan Bahwa saya memang beroki di depan Karena Mas Sandoko ini dulu atasan saya Saya tadi sudah berpikir untuk ketukar posisi Saya mau berdapat Mas Sandoko yang akan sempat saja Atas rekomendasi Mas Sandoko Saya dari posisi di sini Saya sekarang kerja di Tantoko Fondition Berposisi sebagai School leadership and management specialist Posisi yang sebenarnya dulu diwariskan Mas Sandoko ke saya Tantoko Fondition itu Lembaga filantropi Yang diberikan oleh Pak Sintoko-Tantoko Dan istrinya Ibu Tina Ibu Kalau Bapak Ibu kenal Beliau ini punya perusahaan Mas Sandoko Fondition itu Mas Sandoko Fondition itu salah satu perusahaan Kemudian kalau di pas itu paper one Juga memiliki unit bisnis untuk gas and oil Saya tidak lupa namanya Di masing-masing juri bisnis ini memiliki CSR Tetapi Tantoko Fondition sendiri bukan bagian dari CSR juri bisnis Ini kalau pakai istilah beberapa awan yang sudah lama keluar dari kantornya Pak Tantoko sendiri untuk Tantoko Fondition Fokus di tiga hal Yang pertama pendidikan dasar Yang kedua Yang kedua di anak usia ini Dan kemudian yang ketiga Kepemimpinan calon pemimpin dengan cara pendidikan di asiswa dan berbalik khusus untuk mahasiswa S1 Jadi tiga-tiganya merambah pendidikan Mulai dari kecil sampai calon pemimpin Saya sendiri ada di program Pintar Pengembangan inovasi dan kualitas pembelajaran Pintar itu bekerja di lima provinsi Di Sumatera Utara Kemudian di Riau Di Jandi, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur Kami bermitra dengan 14 kabupaten kota di lima provinsi Kami juga bermitra dengan 10 LPTK Di masing-masing provinsi Jadi masing-masing provinsi kami bermitra dengan Universitas Islam dan Universitas Negeri Sekolah yang menjadi mitra kami Di lima provinsi sebanyak 430 340 mitra kami di kabupaten kota Yang 90 mitra kami di LPTK Jadi masing-masing LPTK memiliki mitra sekolah Dan kemudian menjadi mitra kami Sampai sejauh ini program kami sedang di ujung pelatihan tingkat sekolah Untuk guru terkait dengan peningkatan kompetensi Pembelajaran aktif Sebelum itu kami melakukan kepala sekolah dan pengawas Terkait dengan manajemen sekolah Dan sekarang kami sedang menyiapkan Desain untuk implementasi di tingkat sekolah Dengan melakukan pendampingan Terima kasih Bapak In untuk kenalannya tentang TANOTO Jadi TANOTO ini punya program cukup besar Untuk pendidikan dasar di Indonesia Di lima provinsi Pak Mukti bisa mengenalkan sedikit Sebelum lagi presentasi Menyaksikan siapa anda dan kegiatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Handoko Berkenalkan kami Abdullah Kerti Kami sehari-hari sebagai kepala sekolah KSF Muhammadiyah 1 Depok Sleman Magu Harjo Diy Kemudian kami juga berkesimpun di forum guru Muhammadiyah Yang baru 2 tahun usianya Saya sebagai pengurus di koordinator untuk SMP Kami diberikan amanah oleh majelis Di dasmen PP Muhammadiyah Yang karena memang konsumennya tentang sekolah Ya kami diminta untuk hadir di forum ini Di sini malah kami ingin belajar banyak Dengan senior-senior Dengan TANOTO Dengan juga inovasi Karena Muhammadiyah Sampai detik ini sudah melewati Satu abad lebih berjalanannya Baru saja 106 tahun kemarin Kita merayakan milannya Konsen kami Betul-betul memang terkait dengan Kontribusi untuk masyarakat Salah satunya adalah pendidikan Bahkan sekarang sudah merambah Tidak hanya pendidikan Tidak hanya kesehatan Dan juga Pelayanan sosial Tapi mendorong kepada Filantropi Lazismu Dan juga Terkait dengan MDMC Yang kemarin dapat penghargaan Sudah bencana Muhammadiyah Sebenarnya sejak dulu Sudah berkontribusi Tapi kita Sejak ke Pah Jogja Kita mendeklir Muhammadiyah Disaster Management Center Itu saja mungkin sementara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Murti Uri Bisa memperkenalkan diri Dan juga Apa itu inovasi Boleh menunggu yang gitu Terima kasih Pak Hantopo Selamat siang Bapak Ibu semuanya Saya Uri Dari inovasi Kalau berkenalan dengan inovasi Sebetulnya Bapak Ibu Sudah berkenalan ya Pasti Satu hari ini Dari pagi Banyak sekali Tentang inovasi Jadi Inovasi memang seperti Tadi sudah banyak dijelaskan Kami bergerak di bidang Pendidikan Khususnya di Tingkat sekolah Dasar Untuk literasi Numerasi Dan juga disini Ada kepemimpinan Yang mendukung Untuk Pencapaian literasi Numerasi tadi Ada di Empat Provinsi Kalkara Ayo di mana Bapak Ibu lagi Tiga lagi NTT NGB Dan Jati Tepat sekali Ya Bapak Ibu Jadi Ada berbagai program Yang dilakukan oleh Inovasi Yang saya pegang Adalah yang Transisi bahasa Dari bahasa daerah Ke bahasa Indonesia Dan satu lagi Ini Tentang Kepemimpinan Yang saat ini Dilakukan di Sumbah Barat Dan juga di Batu Jawa Timur Ada beberapa Perwakilan Yang juga disini Mungkin Lebih lengkapnya Nanti kita bisa Diskusikan bersama Ya Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Bu Uri Pak Santoso Bisa memperkenalkan Satu-satunya bank Yang tidak punya ATM Terima kasih Nama saya Santoso Saya education specialist Di World Bank Di Jakarta Education sektor Sektor pendidikan Jadi Mungkin Kepemimpinan Sudah tahu Bahwa Bang Dunia Adalah Knowledge Bank Makanya tidak ada ATM Bisa didownload Jadi kita tentu saja Melakukan banyak Studi Di isu-isu pendidikan Juga melakukan Technical Assistance Untuk Perintah Pusat Mampu Perintah Pusat Jadi ada Berbagai institusi Berbagai isu pendidikan Berbagai Business finance Governance Seperti-sepunyanya Namun Termasuk School Business Management Yang hari ini Yang akan dipresentasikan Jadi ini Saya akan Terima kasih Pak Santoso Jadi Bapak Ibu Kita akan Mendiskusikan Tentang Management Berbasis Sekolah Dalam Sesi ini Dan kita semua Tahu ya Kalau gurunya Hebat Tetapi Managementnya Tidak support Sehebat-hebatnya Guru itu Hanya akan bisa Menghasilkan Siswa yang hebat Di satu kelas saja Tetapi Kalau Management sekolahnya Hebat Ada satu guru Hebat Maka guru yang lain Akan juga Ikut hebat Dan siswa Di sekolah itu Juga hasilnya Akan luar biasa Nah untuk memulai Kita akan Minta Pak Makin dulu Sharing pengalaman Tanoto Foundation Dalam hal Management Berbasis Sekolah Di program Pintar Ada Powerpointnya Silahkan Boleh berdiri Kalau mau Baik Terima kasih Mas Tandapa Bapak Ibu Sekalian Tanoto Foundation Untuk program pendidikan Sebenarnya sudah mulai Sejak tahun 2010 Sejak tahun 2010 Sudah ada Mereka fokus Kepada Pembelajaran Dan Kepemimpinan Kemudian Pada saat Tahun 2018 Tandapa Foundation Mengadopsi program yang dulu pernah didanai oleh USgate Yang kita kenal dengan Di orang kas Sekarang Kita melakukan Program-programnya Sebagian besar Sebenarnya sudah dilakukan Kita mengadopsi Dengan beberapa Modifikasi Di beberapa tempat Seperti itu MBS sendiri Bukan sesuatu yang baru Jadi kalau misalnya Sekarang Tanoto Foundation Memiliki program Managing berbasis Sekolah Punya Pelatang belakang yang panjang Di Indonesia Saya sendiri Mulai tahun 2006 Di DBE Di Sendera Special Education Juga mengurusin Menimbulasi sekolah Bersama Teman-teman Yang sekarang Juga ada di inovasi Kemudian di prioritas Sudah menimbulasi sekolah Menimbulasi sekolah Kemudian di sini Juga menimbulasi sekolah Dan ternyata Pemerintah sendiri Sudah mempilotkan Itu Sejak tahun 1999 Didandai oleh Banyak sekali Donor Boleh NJ Sambil Tidak USA 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 JAICA Bahkan Yayasannya Soekarno Itu juga membiayai Kartika Soekarno Itu yayasannya Juga membiayai Nah Kalau hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Tahun 2020 2002 2005 Dan 2010 Hasilnya Seperti yang Bapak Ibu Lihat di depan Sekolah lebih transparan Sorry Menurutnya tingkat putus sekolah Meningkatnya penerapan Belajaran akhif Dan kemudian Yang penting juga Meningkatnya peran Serta masyarakat Di beberapa Hasil penelitian Penelitian yang dilakukan UNESCO Misalnya pada tahun 2009 Ada data yang agak berbeda UNESCO bilang bahwa Ada dua hal yang Yang agak berbeda Dengan data ini Misalnya terkait dengan Partisipasi Partisipasi masyarakat Masih belum memenuhi Kriteria partisipasi Terutama yang terkait Dengan proses pengambilan Keputusan UNESCO Tahun 2019 Sorry Tahun 2009 Juga menyebut bahwa Transparansi di sekolah Juga kurang Tinggi Seperti itu Penelitiannya Ahmad Dharma Tahun 2003 Menyebut bahwa MBS diterapkan Kurang komprehensif Beberapa Bentuk partisipasi Dijalankan Misalnya seperti Bantuan dan lain sebagainya Tapi untuk dukungan terhadap Peningkatan untuk pembelajaran Masih belum Dan pada tahun 2018 kemarin Kita melakukan baseline Untuk program ini Next Kita menemukan beberapa hal Ada banyak sekali indikator Tapi beberapa hal ini Yang bisa saya tampilkan Tapi ini pembelajaran Misalnya kegiatan rutin Kepala sekolah Bertemu gurunya Untuk membicarakan Tentang apa saja Yang kurang Yang perlu didukung Dalam proses pembelajaran Itu masih rendah Supervisi Subindikator dari Kembali pembelajaran itu Supervisi Kepala sekolah Unjungan kepala sekolah Di kelas Untuk melihat Proses pembelajaran Kemudian Pertemuan-pertemuan rutin Kepala sekolah Terhadap hal-hal apa saja Yang bisa didukung oleh Kepala sekolah Dalam proses pembelajaran Di dalam Kemudian kepala sekolah Memang masih rendah Ini kita lakukan di Lima provinsi Yang menjadi Nutrikan sekarang Baseline Kemudian terkait dengan Implementasi pembelajaran Kita masih 21% Subindikatornya Kalau Implementasi pembelajaran itu Penataan ruang belajar Penggunaan Sumber belajar Variasi penggunaan Sumber belajar Kemudian Variasi alat Pembelajaran Kemudian Guru-guru Memberikan Asistensi khusus Atau tidak Terhadap anak-anak Berkebutuhan khusus Di kelas Itu Masih 21% Transperasi keuangan Hampir Tidak bergeser dengan Hasil resepnya UNESCO Pada tahun 2009 Ini Baseline Yami Oh UNICEF Sorry UNICEF Kemudian Partisipasi masyarakat Terutama terkait dengan Proses pengambilan keputusan Partisipasi masyarakat tinggi Kalau terkait dengan Bantuan Pendanaan Pendanaan Tapi begitu Proses pengambilan keputusan Dia rendah Kemudian Penyediaan buku Penyediaan buku Bacaan Terkait dengan Level Anak Terutama di kelas rendah Itu sangat kurang sekali Kita juga menemukan Keteladanan Membaca Di sekolah Itu juga sangat rendah Jadi mendorong literasi di sekolah itu Seolah-olah hanya Untuk anak Membaca itu untuk anak Guru dan kepala sekolahnya Boleh tidak membaca Itu juga masih rendah Jadi kalau kita mau bicara Soal budaya baca Itu yang kita lihat Kemudian Kebiasaan membaca Sebenarnya Ini tidak terkait langsung Dengan manajemen Baca sekolah Kenapa Saya masukkan ke sana Karena Kita ingin Budaya baca Menjadi bagian Dari perencanaan utuh sekolah Dia bukan program insidentil Yang membaca Tiap 15 menit sekali Pada hari-hari tertentu Dia harus Dari bagian dari Program sekolah Oleh karena itu Kami pada tahun 2018 Itu mengenalkan MBS Untuk Mendukung Keberhasilan Pembelajaran Dan juga Mendukung Untuk Meningkatkan Literasi Di sekolah Salah satu Temuannya Ahmad Dharma Yang saya singgung Pada risetnya Tahun 2013 Tahun 2003 Memang ini terlalu lama Dia menyebutkan bahwa Manajemen Baca sekolah Tidak terkait langsung Dengan Peningkatan mutu Pembelajaran Ada implementasi Meningkatan mutu Sekolah Tapi tetap Tidak terkait langsung Seperti itu Nah padahal Kalau kita melihat Aturan Peraturannya Sejak tahun 2003 Itu harusnya Sekolah Dilaksanakan Dan menerakan Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis sekolah Pada Permen 2019 Tahun 2007 Bahkan secara jelas Bahwa perencanaan Sekolah harus menghadapi Seluruh prinsip-prinsip Manajemen Berbasis sekolah Itu tidak Banyak terjadi Jadi MBS Yang berjalan sendiri Pembelajaran Yang berjalan sendiri Yang juga kita ingin Yang sudah kita lakukan Itu memberikan Bagaimana model Pemantuan Kepala sekolah Dan pengawas Terhadap sekolah Supaya sekolah Juga bisa Mengembangkan Memperbaiki Dan menyebarluaskan Pratek-pratek yang baik Selama ini Kalau ada sekolah bagus Ya buat sekolah Kalau pengawasnya Cukup baik hati Oleh pengawas Dibawa ke KKKK Atau MBMP Tapi sekolahnya sendiri Tidak memiliki cara Untuk menyebarluaskan Dan kita sedang Mendorong Melatih mereka Supaya Hal-hal baik Di sekolah Itu juga Disebarluaskan Begitu Menemukan hal yang baik Sebarluaskan Menemukan hal yang kurang baik Bisa diperbaiki Dengan komunitasnya Bisa dibawa KKKG BNBMP Dibawa reform-reform Pala sekolah Form-reform malas Dan sebagainya Itu yang Kita dorong Kemudian Kita juga Mengembangkan Budaya baca Hal-hal prinsip Yang kita tawarkan Pertama Model keteladanan Seperti tadi Hasil-hasil yang kita Keteladanan Pengelola sekolah Itu 20% Karena selama ini Budaya baca itu Untuk murid Bukan untuk guru Dan untuk pala sekolah Dan selama ini Di agama Di agama mana saja Diajarkan keteladanan Yang jauh lebih penting Makanya saya tadi Surpres Pada saat Wali Kota Batu Bilang Ada peraturan Yang mewajibkan Membaca pada jam-jam tertentu Di rumah Untuk orang tua Supaya anak-anaknya Juga membaca Itu Bagus sekali Kalau itu dilakukan Kemudian Pembiasaan Penyediaan buku Dan mendekatkan buku Kepada anak Jadi pengalaman Saya secara berbanding Dan pengalaman Banyak teman misalnya Kalau buku Lebih dekat kepada anak Biasanya Anak-anak Tidak lagi enggan Untuk mengambil buku Dan membaca Saya sering memberikan Ilustrasi Membaca sekarang Tidak kira Romawi dulu Yang kalau mau belajar Anda harus ke Alexandria Karena perpustakaannya Ada di Alexandria Yaman Bani Fatimiyah Kalau mau belajar Ya harus ke Alexandria Karena bukunya Ada lajar Tidak ada buku Sekarang enggak Buku harus Ditaruh di dekat anak Supaya anak juga Mengambil buku Di kantin ada buku Di tempat nongkrong Anak-anak ada buku Dan lain sebagian Jadi pengalaman Menunjukkan bahwa Anak-anak itu Mau baca buku Dalam satu bulan 150 judul Buku udah habis Anak-anak Ngerengek Pak bukunya udah kami baca semua Itu kalau buku dengan mereka Kalau buku dalam perpustakaan Perpustakaannya berbahaya gudang Jangan 10 belum itu buka Itu yang kita sedang dorong Nah kita sedang menyiapkan Model pendampingan Bagaimana supaya Pelatihan-pelatihan MBS Pemantauan Pelatihan pembelajaran aktif Pembangunan budaya bahasa Itu bisa berjalan dengan baik Nanti pada tahun 2019 Kita ingin melatihkan Materi-materi terkait dengan Partisipasi masyarakat Baik Dalam bentuk Barang, dana Partisipasi Pengambilan keputusan Dan lain sebagainya di sekolah Kita juga ini membantu Mereka Menyusun perencanaan Yang bisa langsung Terkait dengan peningkatan Untuk pembelajaran Dan budaya bahasa Kemudian mendorong Transparasi dan mutabilitas Dan terus-menerus Memajukan budaya bahasa di sekolah Nah Yang terakhir ini Next Ini adalah Hasil Pelatihan Jadi Betapa semangatnya Guru dan kepala sekolah itu Kalau habis dilatih Begitu mereka selesai dilatih Mereka langsung mempraktekan di sekolah Jadi gambar yang pertama itu Itu gambar Setelah pelatihan Manajemen sekolah Kepada kepala sekolah Dan kepada pengawas Begitu selesai pelatihan Mereka mempraktekan itu Bahwa orang tua juga mau membantu sekolah Bukan tidak mau Bergantung bagaimana kepala sekolah Yang memobilisasi Kebantuan orang tua Yang ini terkait dengan Supervisi pembelajaran Dan yang terakhir itu Terkait dengan budaya baca Kalau bapak ibu lihat Siapa yang like Itu ada Pak Hasli Jalal Jadi kami memang Secara sengaja Memilih foto-foto yang di like Jadi ternyata Pak Hasli Jalal Jadi ternyata Pak Hasli Jalal belum memantuk Facebooknya Mas Anwar Ini masa beliau ini Yang membuat Facebook Mas Anwar Communication Manager Di kantor kami Jadi kami membuat ini Supaya setiap hasil pelatihan Setiap perubahan yang dilakukan oleh Kepala sekolah dan guru Setiap temuan Setiap bahawa yang menarik di kelas Di luar kelas Terkait dengan manajemen Terkait dengan pembelajaran Terkait dengan udara baca Kami sediakan ruang ini Supaya mereka Upload disini Jadi mereka berubah Pembelajarannya Berubah manajemennya Sekarang tidak semata-mata Untuk memperbaiki sekolahnya Tapi juga untuk di upload di Facebook Jadi mereka sekarang begitu Oh ya itu bikin baik ini Karena nanti akan di upload Nggak ada yang ini Oh nggak apa-apa Yang ini upload saja Nah ini yang kita kembangkan Supaya hal-hal baik ini Lebih banyak orang yang tahu Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf kalau waktunya Agak melalui sedikit Terima kasih Selamat datang Terima kasih Ini sangat menarik ya Cara pandangnya Tanota Foundation Dalam hal manajemen berbasis sekolah Karena manajemen berbasis sekolah Adalah bagian integral Dari upaya sekolah Untuk meningkatkan Itu pembelajaran Dan budaya baca Bukan hal yang terpisah Karena biasanya MPS dimaknai sebagai Penyusunan evaluasi Diri sekolah Penyusunan RKS RKAS Dan terpisah Dan tidak ada hubungannya Sama sekali dengan Peningkatan itu pembelajaran Dan budaya baca Mungkin ada beberapa teman Yang ingin bertanya Atau memberikan tanggapan Berhadap ide Tanota Yang sangat menarik ini Dimana MPS adalah bagian integral Dari upaya peningkatan Budi pembelajaran Pak Jackson Dari Kalimantan Utara Saya bersyukur pada hari ini Karena melalui Forum Temu Inovasi ini Banyak hal yang saya terima Pengalaman yang saya terima Karena ini Pengalaman pertama Saya ikuti dalam Forum Temu Inovasi Banyak hal yang saya terima Dan Ini akan kami coba Lakukan dimana kami Dipercayakan Untuk melaksanakan tugas Saya tertarik tadi dengan Baparan dari Amakin Dari Tanota Foundation Bahwa Program ini Sudah Ada di 4 provinsi Kalau tidak salah 5 provinsi Dan Pertanyaan saya Kira-kira Di Kalimantan Utara Kapan ini Bisa bangun kerjasama ini Karena Kalimantan Utara Sekarang ini Sangat terbuka sekali Untuk hal-hal ini Jadi kami Kapan kira-kira bisa Membangun ini Dengan Kalimantan Utara Kemudian yang kedua Salah satu Program di tahun 2019 Adalah Fokusnya pada Kepemimpinan Kalau tidak saya lihat tadi Bahwa pelatihan Komite sekolah Tentang materi-materi Partisipasi masyarakat Karena pengalaman kami Selama ini Ketika kami diberikan Tugas tambahan Sebagai kepala sekolah Mengenai jen Baru 2 tahun Komite berdiskusi Dengan kami Bapak katanya Saya sudah 10 tahun Menjadi ketua komite Tetapi saya tidak tahu Apa yang merupakan tanggung jawab saya Sebagai komite ini Di sekolah ini apa Jadi kami sudah Memberikan Masukan Hal-hal Sehubungan dengan tugas Dengan job Dia katakan Ternyata Orang saya ini Sangat besar Untuk memajukan sekolah ini Nah jadi kami Membutuhkan hal Seperti ini Pak Jadi kira-kira Kapan bangun komunikasi Dengan Kalimantan Utara Terima kasih Ada pertanyaan lain Ibu? Selamat siang Selamat sejahat Untuk kita semua Saya Rina Arianti Bekerja sebagai konsultan pendidikan Saya sangat tertarik pada Tadi yang dikemukakan Tentang pengembangan budaya baca Tadi Pak Makin juga mengatakan Yang dikatakan oleh ibu Wali kota Batu Itu sangat menarik Ada jam khusus Harus membaca Untuk keluarga Pengalaman saya sendiri itu juga Membaca itu memang harus dari keluarga Karena saya dari sejak kecil Melihat orang tua saya Selalu pegang buku Sehingga saya pun Akhirnya juga senang membaca Nah sekarang ini kita kaitkan Dengan kegiatan di Tanato Foundation Saya tidak mau tanya Saya hanya mau memberikan saran saja Mungkin Tanato Foundation untuk khusus Budaya baca ini harus memperluas Jangan hanya sekolah Tetapi juga keluarga dan masyarakat Jadi bagaimana Jadi bagaimana Sekolah-sekolah yang dibantu oleh Tanato Foundation Budaya baca itu meluas ke Orang tua seswa Kemudian juga kepada masyarakat sekitar Misalnya Saya tidak tahu sekolahnya itu di mana Apakah di kota-kota kecil atau kota-kota besar Kalau di kota-kota besar Atau yang sedang punya mall Punya endomaret yang luas Punya toko yang luas Mintalah pada mereka Satu pojok untuk Pojok baca Sehingga ibunya belanja Anaknya bisa baca buku di situ Nah itu kan juga Akan membantu orang tua Terutama bagi orang tua yang Penghasilannya menengah ke bawah Anak-anak itu membaca buku Itu bisa cepat sekali selesai Kadang kita ke toko buku Ke Gramedia Dia nongkrong aja di situ Bisa selesai baca 2-3 buku Karena buku-bukunya sangat sederhana Nah barangkali ini yang perlu dipikirkan Diperluas Kemudian Saya waktu ke Sumanek itu melihat Ada kelompok-kelompok Literasi Itu mereka Menyediakan buku Untuk anak-anak Di sekolah Di taman Itu ternyata juga Menyediakan buku Untuk orang tuanya Jadi sekaligus Selain untuk anak Untuk orang tuanya Juga disediakan buku Mungkin Apalagi kalau Di SD Kelas-kelas awal Itu mungkin Anak-anak masih ditunggu oleh orang tuanya Sediakanlah buku-buku Untuk orang tuanya Sehingga mereka bisa membaca disitu Nah itu barangkali Sedikit demi sedikit Akan Membiasakan Budaya baca itu Bukan hanya di sekolah Tapi juga di rumah Karena Coba kalau kita pergi ke rumah Teman-teman Saya Mudah-mudahan yang ada disini Di rumahnya itu penuh dengan bacaan ya Tapi kadang saya datang ke rumah teman Di ruang tamunya itu bersih Tidak ada buku Tidak ada koran Di ruang keluarganya pun begitu Saya tidak tahu Kalau di kamarnya bagaimana Tapi itu kan Kelihatan bahwa Orang-orang di rumah itu Tidak Membiasakan Untuk membaca Jadi barangkali ini juga Hal yang perlu Difikirkan Terutama oleh Teman-teman Di Tonopo Foundation Atau mungkin juga Di proyek-proyek yang lain Untuk bisa Mengembangkan Budaya baca ini Sebab yang ada di kementerian itu Saya lihat Sudah ada Literasi Sekolah Literasi masyarakat Literasi keluarga Bahwa itu yang dikembangkan Betul-betul dilaksanakan Kalau itu dilaksanakan Saya kira Sebentar saja Semua Anak-anak Indonesia ini Suka membaca Barangkali ini Pak Terima kasih Maaf kalau saya terlalu Banyak ngomong Baik Pak Makin Ada tanggal Sedikit saja ya Terima kasih Bu Rina Atas masukannya Nanti kami diskusikan Bagaian-bagaian itu Apakah mungkin Untuk mendorong Masyarakat juga Memulai Mengembangkan Kebudaya baca Dengan cara Membuat Apa namanya Praktek-raktek Keladaan Di keluarga Di masyarakat Dan sebagainya Untuk yang pertama Sebenarnya Kalimantan itu Sangat menarik Sekali Kami sudah ada Di Kalimantan Timur Dan sebenarnya Kan tinggal Satu langkah lagi Kalimantan Utara Beberapa kali diskusi Dengan pihak pementerian Mereka menyarankan Supaya kita Di daerah-daerah 3T Kemudian Telah diayak lagi Ini 3T-nya Ternyata ketemunya Di Indonesia Bagian Timur Yang paling dekat Dengan kita Adalah Maluk Utara Dan Sesuai dengan Visinya Pak Tanotor Kita harus menjangkau Wilayah-wilayah Sedikit sekali Terjangkau oleh program Sama dengan Pada saat kita Mau masuk ke Jawa Timur Tadi saya ketemu Pembeli cerita Soal Jawa Timur Dan Jawa Tengah Kita masuk ke Jawa Timur Ternyata inovasi Sudah di Jawa Timur Jika kita Pembeli Jawa Tenang Nah ini Di Altara Sudah ada inovasi Bisa juga Kita harus mencapai Itu Pak Alhamdulillah Kalau tidak Di Altara Saya jadi Nanti Kena perhatian Pak Mokti Silahkan Saya dari Muhammadiyah Mungkin yang paling muda Tadi Pak Makin Tidak terima Aku yang paling muda Soalnya Upannya Tidak terlihat Terkait dengan MBS Muhammadiyah kebetulan Kemarin Mengambil title Takwun Memberi untuk bangsa Begitu juga dengan MBS Spiritnya itu Nah untuk kali ini Mohamijin kami Menyampaikan yang lebih Practically saja Yang nyata Bahwa dengan MBS itu Sekolah yang Nyaris Mati Tutup Bisa itu kembali Kebetulan saya sebagai Palah sekolah Di antaranya yang sekolah Kalau masa Perangis 10 Sekolah saya 38 Dan sekarang sudah hampir 400 2009 sampai 2018 ini Dan kami itu lari SMP Muhammadiyah 1 Pokap Yang muridnya Tahun kemarin Tinggal kepat Keseluruhannya Sekarang sudah 28 Kita melakukan pendekatan MBS Baik kita lihat Yang konflik-konflik saja Tadi mungkin Biar lebih nyaman Ini prinsip-prinsipnya Saya pikir sama Seperti tadi Sampai Mbak Mangin MBS Partisipasi Kemudian Ada sinergitas Kolaborasi Transparansi Kami akan cerita Tentang sekolah saja Terus 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 Baik Di seorang Muhammadiyah itu Ada tiga tipe Pertama Sekolah yang sudah premium Sudah advance Besar Ada satu SMP kami Misalkan di Gondang Legi Gondang Legi tujuh itu Muridnya sampai Hebat 2.000 SMP Besar SMP Di kampung Tapi cukup Bumbastis Tapi juga ada Sekolah yang Collapse Jawa Timur Banyak mungkin ya Jogja Juga Kota Klero Sekolah Sekolah saya dulu Yang ketiga berbasis pesantren Makin ada cerita tentang paciran Sekarang sudah menjadi Trenumber Yang mungkin namanya gak pesantren Mungkin namanya burdi Tapi menginduksi dari mahalimin Dari paciran Dan lain sebagainya Berikutnya Nah Sebelum Pak Bentar Yang tiga sekolah ini Kalau kita Kami mengkaji MBSnya Kalau yang premium ini Memang Dari dalam Internal Karena dia bakokok Gak kuat Tapi yang sekolah Tipe kedua Dan ketiga ini Ini kebanyakan MBSnya berbasis Eksternal Stakeholder Di hidupan Mari kita lihat Di dua sekolah Yang kami coba Angkat Nah Ini Mimpinya Di 2009 Yang lalu Dan Alhamdulillah Sudah terwujud Nah ini Guru Salamurimnya Banyak Gurunya Ini pas pasangannya Putra empat Putri empat Setelah Sudah Hijab kewai Nah ini Karena Pasangan Awal biasa ini Tapi gara-gara mereka Saya bisa jadi Kepala sekolah Berikutnya Ini Nah ini Fisiknya awalnya Memprihatinkan Padahal di sekolah Dulu Pernah besar Muridnya hampir 600 Di tahun 85 Tapi Komplek Dan sebagainya Dia akan saya sampaikan Masalahnya apa Dan kita dekati Dengan MPS Bisa melejir Nah ini Menangkap ke langit Ini Kita rumpuhkan Daripada Membahayakan Anak-anak Nah Yang kita lakukan Maaf Kelewat Yang kita lakukan Empat hal ini Ini sangat MPS banget Pertama Konsolidasi What's wrong Ada masalah apa ini Kumpul bersama Ini mau ditutup Mau lanjut Atau bagaimana Kemudian Oke Kita bikin Kesepakatan Komitif bersama Dan akhirnya Kita melibatkan Banyak tokoh Banyak anak muda Untuk bisa Melakukan perubahan Nah Kemudian Yang kita lakukan Pembenahan 6 hal ini Pertama Memperbaiki Infrastruktur Persyaringatan Di internal Muhammadiyah Muhammadiyah sendiri juga Ternyata Tidak konsisten Namanya Persyaringatan Bersyaringat Berjamaah Berkelompok Tapi ternyata Individua DW-DW Sebenarnya Sendiri-sendiri Kita berdiri Semua harus terlibat Dari unsur Ranting Cabang Daerah Kita lipatkan Kemudian Infrastruktur SDM Internal Kalau kita ingin Melakukan perubahan Ya internalnya Harus kokoh dulu Yang ketiga Kolaborasi Sinergi Networking Nagejaring Harus dibangun Teamworknya Dan tidak lupa Adalah Berkreasi Dan berinovasi Nah kemudian Kita membuat 10 program Di satu sekolah ini Mulai dari target siswa Tidak boleh Tutup Karena waktu itu Diancam Sekolah ini akan tutup Alhamdulillah Dari 8 Bisa dapat 61 Dalam waktu 22 bulan Setelah kita Bersama-sama Bawa pembahu Ternyata bisa Asal MBSnya itu Diterapkan Dengan Sebuah hati Dan jiwa Kemudian Kepercayaan Ini memang Terus dibangun Komunikasi Sampai yang terakhir Membangun Kultur sekolah Kebetulan Sekolah yang Kami tangani Ini adalah Mengedepankan Karakter Dan awal 2016 kemarin Kita menjadi Salah satu Sekolah Piloting Penguatan Pendidikan Karakter Tidak nasional Berikutnya Nah ini Nah ini Awal-awal Sekolahnya begini Ini Guru-guru Jaman lama Saya yang paling mudah Sendiri Umur 27 tahun Saya punya Maha Guru Pak Malik Pajar Beliau Sudahlah Sekolah ini Tidak boleh tutup Lanjut Nanti saya ajari Pakai Ilmu MPS Nah Alhamdulillah Ilmunya Lanjut Karena beliau Memang Menjalani betul Di UMM Di UMS Nah ini Sudah mulai Ini baru di chat Belum di apa-apakan Di chat Kemudian Nah ini masih begini Kemudian Ini ruang kepala sekolah Sekarang sudah Almarhum Sudah tidak ada lagi Sudah tidak ganti Nah ini Sudah lumayan Membaik Step by step Memang harus konsisten Kemudian Nah ini sudah Mulai punya wajah Paling tidak Jelas Ini sekolah Ruang ini pernah disewakan Menjadi pameran ular Saking kosongnya Saya ingat Membersihkan ini 8 bulan Dan saya nemuin Anak ular Obra Wah Menyedihkan Gimana ini Kok bisa disewakan Untuk ular Karena ini di pinggir jalan Dan kami memang Ya dapat uang Tapi ya sekolahnya Yang hancur Nah ini sudah mulai Kita berancak From nothing to something Gak boleh Hanya sekedar hidup Harus Memiliki Banyak kepercayaan Nah Ini dikasih bantuan Dari kementerian Satu lantai Muhammad dia biasa Kalau dikasih bantuan Satu lantai Kita bisa bikin 6 lantai 3 lantai Ini menjadi stimulus Ayo Sudah dibantu nih Kementerian Mumpung dibantu Banyak nih Ayo Kita menguari uang Semuanya Alhamdulillah Bisa bikin 3 lantai Dan Sampai Pak Jokowi kan Heran ya Dari mana Bangunnya ini 300 miliar ini Uangnya siapa Ya uang beneran pak Nah ini Sudah seperti ini Ini gedung ini Pun yang biru Sudah aman Ini gedung Paling Awal Paling terakhir Dan ini sekarang Sudah seperti ini Bapak Ibu Ini wang kepala sekolah Yang tadi ya Udah jadi kelas Kemudian Nah ini sekarang Seperti ini Alhamdulillah Nah Bapak Ibu sekalian Ini Transformasi aja Bahwa memang Ternyata MBS ini Betul-betul Memberikan banyak Sisi positif Selain Karena Kepercayaan Kemudian Kolaborasi Kemudian juga Komitmen Di antara Stakeholder Widu sangat tinggi Baik Berikutnya Saya ingin menyampaikan Yang terkait dengan Ini beberapa tokoh tadi ya Kita Ini sebenarnya strategi aja Kita datang ke berbagai tokoh itu Tujuan satu Masyarakat itu Melek Oh sekolahnya Gak jadi ditutup Sekolahnya rame Kita datang ke tokoh itu Karena masyarakat bangga Wah Kita datang ke tokoh-tokoh besar ini Itu hanya sebenarnya strategi saja Tapi Impactnya Untuk kehidupan sekolah Nah ini jumlah siswanya Dari Hanya tinggal Sedikit Sekarang sudah hampir 400 Siswa Nah berikutnya Ini Akhirnya pun juga Meningkat tajam Saya kesana dulu B A Dan sekarang sudah A nya juga sudah hampir 95 Kemudian Nah ini Faktor kekurungannya Ya samalah Dimana-mana Kelembagaan hancur Ini ya gara-gara ini Kalau gak konflik Dismanagement Kemudian Keuangan Komunikasinya buruk Dan sebagainya Dan miskin Kalau pamat ini Sudah miskin Konflik lagi Mentaf sudah Kedirikannya Nah ini berprestasi Alhamdulillah Sekolahnya dari Di titik 0 Ini jejaring yang kita miliki Kita pernah kerjasama Dengan Living Billions Education Membenahi guru Biar awareness Karena kita pernah Menjadi sekolah Bekel Yang penting Wujudnya manusia Kita terima Apa adanya Mau nilainya Berapapun It's okay Mereka bisa Berkreasi Di sekolah kita Kita yang treatment Yang bagus Kita Lejitkan Yang kurang bagus Kita upayakan Nah berikutnya Ini di Di kolom Progo Kebetulan Kami yang Menangani Muridnya tinggal 4 Bapak Ibu Ini yang Ketemu sama saya Cuma 2 Sayangnya Ya fisiknya Seperti ini Bapak Ibu Ini tahun kemarin Aduh Saya jadi teringat Di dalam sekolah saya lagi Saya dipanggil Pak Menteri Coba aku lari Ilmu yang Muhammadiyah 1 Di pop Muhammadiyah 2 Pop up Ya kita bangun Lagi-lagi sama Nah ini muridnya Buk tadi ngilang Bapak Ibu Aduh Saya melihat Ini sekolah Pak Uji Nyalin Nah ini begini Betul Adanya Ini saya fotokan Apa adanya Nah ini kita Turun rebut Saya paksa Ketika kementerian mau ke sana Kumpulkan semua Sakeholder Wilayah Daerah Cabang Ranting Yang selama Ini gak open Gak ngurusi Kita paksa untuk Mau Tung gunung Naik gunung Sebenarnya Sekolahnya naik Tunggung ya Nah ini masih begini Bapak Ibu Ini dinas keupaten Selama 30 tahun Baru datang ke sekolah ini Menyedihkan Ada ya sekolah disini ya Aduh Rebat juga ini Tapi kita Kelang-kelang Bapak Ibu Nah ini kepala sekolahnya Umpur 72 tahun Selat itu diminta Oke syaratnya Satu Satu Kepala semuanya ganti Masa 72 tahun Jadi kepala sekolah Tapi orangnya Cucur sekali Baik sekali Baik saja tidak cukup Harus dicari Anak muda yang Brilliant Alhamdulillah Ini kita Kroyok bareng-bareng Nah masih Nah ini sudah mulai Dibubah Kita dibubah Nah sudah lumayan Punya aura Kita datang ke Pak Sejen Kesana Saya tani Kalau kementerian Mau bantu Ayo dong turun-durun juga Alhamdulillah Pak Sejen mau turun Bunuh Dan apa yang terjadi Ketika Pak Sejen datang Semua pun tutup Keblek Di sekolah yang Sangat Menenaskan itu Dan akhir-akhir Di nanti juga bertanya Pak Kenapa Bapak datang ke sekolah Yang kecil ini Mestinya Bapak datang ke sekolah Yang favorit Anda gak tahu sih Saya datang ke sini Biar sekolah ini Bisa ikut kembali Dan Alhamdulillah Bapak Ibu Ini kita Minta bantuan SD sekitar Biar rame Alhamdulillah Alhamdulillah Nah itu Bapak Sejen Dan Alhamdulillah Sejak Nah kita juga Mengajak MPI Tadi Ibu bercerita Mengiterasi Di Muhammadiyah Kita sedang Mengubangkan Tentang Serikat Taman Pustaka Setiap panggung 17 Kita mengirim Donasi Untuk pukul Yang gratis Alhamdulillah Kita ajak juga Yuk kita bikin Taman Pustaka Di sekolah itu Dengan bikin Taman Pustaka Masyarakat Datang ke sekolah tersebut Namanya Taman Pustaka Aefah Rudin Karena Aefah Rudin Pakoh dari Pulang Progo Nah sekarang Mulitnya sudah 28 Bapak Ibu Alhamdulillah Tidak lagi Tidak jadi mati Bapak Ibu Ya ini sudah mulai Ada tanda-tanda Hidupan Walaupun 28 Masih nyesek Saya bilang Kalau muridnya 100 Sesek nafasnya Kalau 200 Sudah mulai bisa nafas 300 bisa jalan 400 bisa lari Ini kemarin Juara Dua Sekitar Dikak buat Pulang Progo Bapak Ibu Ternyata bisa Kalau kita tangani Nah ini Pustakaannya Malah masih sederhana Tapi Alhamdulillah Ini rame Dikunjuk oleh masyarakat sekitar Ini buka 24 jam Selama Lestrinya tidak mati Kalau mati Melalikan juga Tanda-tanda Oke Ini terakhir Kemarin kita ajak Pustekong Kita mengajaknya Bukan komputernya Tapi pusat sumber belajar Sekali lagi Lagi-lagi Biar sekolah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Saya Pak Uzan, kebetulan saya tinggal di Canggung Untuk pertanyaan Tadi Bapak Mugrif sudah menjelaskan yang mengenai pentingnya MBS Yang bagus untuk sekolah yang bagus juga Pak, untuk MBS sendiri terus terangkan saya memang baru ke Canggung di sekolah Tadi memang hampir mirip sekali sekolahnya dengan kondisi yang pernah saya mengajar di sekolah itu Dulunya memang sekolah itu tempat kambing Jadi kambing itu kalau makan, kebetulan sekolah kami kan luas banget tuh lapangannya Karena sepi, karena ujian nanti itu kami karena tidak ada muridnya Itu kami pada masuk semua sekolah Jadi setiap pagi, anak-anak kerjaannya cuma bersihin kotoran kambing Beserta tanah yang sudah itu, yang basah itu Muridnya sedikit, nah perlahan kita punya geberakan Terus berjalan, Alhamdulillah naik dikit Meskipun tidak terlalu signifikan Sepuluh, dua puluh, sampai lima tahun terakhir itu ada seatus Pak Alhamdulillah Tapi lagi-lagi nih Pak yang namanya konflik di dalam sebuah sekolah Apalagi sekolah itu swasta di bawah namanya Banyak sekali konflik yang memang terseram Kita sebagai guru, orang luar, bukan orang dalam artian keluarga Di yayasan kan memang tidak punya hak apa-apa ya Jadi itu nggak masalahnya, jadi bagaimana cara kita gitu kan Kalau seandainya ada konflik internal antar keluarga Terutama di dalam yayasan sendiri tuh yang memang Nggak kunjung abis gitu loh Kalau kita lihat dari, lihat sinetron Itu pasti ada alunya Tahun begini ya Jadi gini, pasti tahun ini gini loh Pasti bulan ini kejadian ini ingong Jadi kayak gitu loh, jadi Jadi kok sekolah biasanya kok begini-gini terus gitu Jadi wajar Jadi dengan adanya konflik-konflik yang gitu banyak sekali drama-drama di sekolah Makanya kalau kita nonton drama jangan di sinetron Di sekolah juga banyak sekali drama Entah guru keluar lah atau mau dibikin ular Jadi kita bingung Akhirnya kita sebagai guru muda Karena memang kita masih pengen mencari sesuatu yang menurut kita bagus Terus banyaklah yang keluar gitu Karena memang nggak bagus Itu bagaimana Pak Mukhti untuk mensiasati hal itu Terus yang kedua nih Pak mengenai persaingan sekolah ya Kan sekolah ini kan sekarang udah dijadikan ladang bisnis Apalagi namanya swasta Nah ternyata sekolah swasta sendiri kan memang Kalau dia bagus Pasti muridnya banyak Pasti sekolah tetangganya Nggak bakalan dikasih Murid itu nggak Pak? Karena semakin banyak murid Semakin banyak dana bos dan sebagainya Itu artinya kompetisi antar sekolah Itu pasti ada sekolah yang Ya di sekolahnya udah mati ya bodo amat Yang penting sekolah kita bertumbang gitu Itu Muhammad dia modelnya kayak gitu nggak Pak? Misalnya kan lihat tetangga sekolahnya misalnya jaraknya sekiloh atau dua kilo kan pasti Nggak ngesek atau bahagia terserah ide itu kembali kepada diri kita seorang pendidik Itu bagaimana Pak? Apalagi saya ingin sama sekolah negeri sekarang Terima kasih Di sebelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sabar Sabar saja Dari Bekasi SDT Bunda Indonesia Saya tertarik tadi luar biasa pemaparan dari Pak Merti ya Berkaitan dengan MBS ini karena memang Ya tadi mungkin kalau pemaparan dari teman sebelah kiri saya memang Ya kira-kira begitulah gambaran di sekolah swasta Pak Merti gitu ya Nah yang saya tanyakan tentang Membangun jaringan tadi Pak Membangun jaringan apalagi sampai bisa menghadirkan misalnya dari pihak kementerian dan sebagainya Itu kan tokoh-tokoh yang ini Nah gimana untuk Bapak bisa melobby atau menyakinkan tokoh atau siapapun bisa hadir di Di ya apalagi tokoh besar misalnya Apalagi sampai presiden gitu kan Triknya gimana Pak? Kita biar dapat ilmunya gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Sabar Pak Merti ada tiga hal ya Mungkin yang konsolidasi itu seperti apa Supaya panfletnya bisa meredah Kemudian membangun jaringan Saya tidak urutkan pertanyaannya Karena yang pertanyaan yang ketiga ini yang paling sulit Apakah sekolah-sekolah Muhammadiyah Orpunus Sekolah lain Baik terima kasih Yang pertama memang betul ya Komplik itu bisa memperakurandakan sekolah Sekolah saya bukti nyata Di era 85 muridnya 596 Karena konflik antara Yayasan dengan Muakib yang memberikan wakab ini tarik-menarik kenceng Semua sama ngototnya Dia akhirnya memuncak dan akhirnya Mereka tiga support dengan sekolah dan nyaris hampir tutup sekolah tersebut Dan saya membutuhkan 4 tahun untuk bisa merangkul kembali Para tokoh-tokoh yang berkonflik dengan sekolah Tapi saya punya resep begini Saya diajar di Pro Malik lagi-lagi Orang konflik itu kan Sebenarnya Kalau dia melihat sesuatu yang baik Dia pasti akan Merubah Paradigmanya bergeser Apalagi misalkan Itu Kita bisa mengambil hatinya Kita bisa menyentuh hatinya Pempersyaringan kami enggak Habis pikir Kok bisa Pak Bukti bisa menaklukan Karena yang konflik itu di belakang sekolah Pak Saya 4 tahun Pak Saya ngandung asor Saya bikin acara Gimana caranya Bahkan bikin ide Tanggalnya Waktunya Jamnya Tokoh tersebut Ya hari Enggak mau Tapi Perlahan-lahan dia mulai melihat Wah sekolah saya Sudah mulai hidup kembali Saya selalu setiap ada Program Ataupun keberatan Saya selalu soan Saya pakai imunya orang ini Saya soan aja Bawa kopi Bawa roko Bawa kesukaannya Saya cerita Romo Sekolah ini sekarang begini Begini Ada masukan Romo Mohon masukannya Terus Saya petati Sampai Ada momentum yang menarik Alumi Alumi mendengar Wah sekolah ini udah jadi ditutup Bikin acara besar-besaran Tapi saya punya saran Oke Saya setuju di sekolah Saya akan support Saya cari sponsor Sarannya satu Pembicaranya Romo Di belakang sekolah saya Kalau bisa Dir Kalau enggak Enggak usah Wah Taukan tersebut Kalau Bupang Pak Mukti Sama Alumi Saya tidak akan menginjakkan Kami saya Di sekolah ini lagi Wah Dan Alhamdulillah Beliau sekarang Bercerita dengan masalah Wah sekolahnya ini Ini sekolah kita Dan sebagainya Enggak usah Pasar balik Karena dia Disentuh hatinya Kita orang Jawa itu Ngewongje Nah ini kan persoalan Komplik itu kan Masalah hati Masalah perasaan Masalah humanisasi Nah insya Allah Kalau kepala sekolahnya Ini MBS Banget Terkait dengan Masalah kolaborasi Saya yakin Insya Allah Sudah Hanya memang Butuh waktu Nah Kalau saya sih Punya resep Ya seperti Pak Renan Rasali Orang itu percaya Biasanya pada umumnya itu terlihat Sing is believing Wah Sekolahnya bagus ya Kayak guru-guru muda itu kan Biasanya gak disenangi Sama guru-guru tua Tapi kalau Bikin geberatan positif Dan kita tidak Menampakkan diri Yang tua kita Tonjolkan Kita cukup di belakang layar Mereka pasti senang Dan saya belum pernah berkontik Dengan tokoh-tokoh senior Karena guru-guru saya Kebanyakan Itu Tua-tua Pak Saya Ngerima guru DPK 9 Pak Yang dua Mental Gak kuat Dengan perubahan kita Tapi yang tujuh Bustuk Khotima Dan Alhamdulillah Tinggal satu Pak Pak Saya pensiun Pak Tahun depan Boleh gak Saya bantu Oh boleh Ibu mau bantu apa Saya jadi juru masak aja Pak Boleh Ibu mau minta gaji berapa Silahkan Boleh ikut Terus gamenya sendiri Ini bukan persoalan uang Pak Tapi masalah Bagaimana kita melibatkan Kan senang dia Walaupun pensiun Kita masih bisa memperdayakan Empowering Uang Berapapun Kalau dihitung Kalau dikalkulasi dengan kebermanfaatan Kan kita pilih yang kemanfaat Berikutnya Jaringan Jaringan Oke Kalau masalah jaringan Saya diajari Pro Malik itu Apa-apa Ngomong-ngomong Ini Kita kan seringnya Pengen dapat bantuan Yang Pro Masli ya Tapi Pasalannya Semangatnya aja Setelah itu Kita tidak amanah Tidak komitmen Kita tidak Kau buat Laporan yang baik Kami dengan kementerian Sekali memang Pro Malik Ngajak Kesekolahan Karena ada dianggap Sekolahnya Tapi Selain itu saya dilepas Saya rajin Waktu belum ada WA Saya rajin Berkomunikasi Dengan SMS Setiap perkembangan Sedikit apapun Saya follow up Apalagi sekarang ada Facebook Kata WA Udah Pokoknya Tidak kaget Orang kementerian Ataupun Pak Haidan Nasir sekalipun Saya kabari terus saja Tentang Sekolah saya Mau juara Makan kerupuk Mau juara Kelereng Itu penting Untuk apa Untuk jejaring networking Sehingga Mereka selalu tahu Perkembangan sekolah kita Ya Resetnya Ya silaturahiklah Kalau kita mau dapat Kita tidak mendekat Sama saja Kita harus pecil Berani Begitu Itu mungkin Sementara Dari kami Oh Oh iya Saya jawab Apa adanya Saya berada di sekolah Yang ada 17 sekolah Pak Negerinya ada 5 Madrasah Sanalianya Ada 1 Yang negeri Yang swasta ada 3 Yang Muhammadiyah ada 3 Kami di Muhammadiyah Walaupun memang Saya kesakuin Ada juga Satu sekolah Di regional yang sama Murid yang Mugrong-mugrong Banyak Yang satu kecil Tapi alhamdulillah Kami memang membangun Tilan Bersama-sama Maju bersama Jadi Alhamdulillah Satu depok Saya kan dulu Sebelumnya di 3 depok Itu Dia di menara Badi Mugrongnya Sudah 300 Saya masih 8 Tapi alhamdulillah Sekarang kita sama Karena kita punya Diferensi Kita selain Begitu Kami diajarkan Yang terakhir Bahkan tidak hanya itu Di Sleman Era 2009 Itu ada 7 sekolah Yang hasilnya seperti kami Sekarang Sudah tidak ada lagi Terakhir 3 tahun yang lalu Ada 2 sekolah Satu di SMP Muhammadiyah 2 Prambanan Di pojok barat Timur Sleman Satu lagi SMP Muhammadiyah 1 Mayudan Di pojok barat Kita saling Karena kepala sekolahnya Ini para pejuang Duduk bersama Yuk Sekolah 25 sekolah ini Kita kumpul bareng 23 kita bikin Kesepakatan Gimana caranya Blok tengah Ke barat Ngepung sekolah itu Gimana caranya Punya murid Muridnya wajib Di atas 100 Yang blok tengah Ke timur Kroyok itu sekolah itu Dan ternyata Alhamdulillah Sekarang sudah Muridnya 180 150 Sampai kita Ayo Katungan apa Seragam Ayo Kita modalit seragam Apa Modalit SPP Ayo kita berbagi Dan ternyata Tinggal berbagi itu Gak semakin sudah ya Pak Malah tambah-tambah ya Nah ini permasalahannya Kita yang tidak mau berbagi Nah begitu kira-kira Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Bapak Ibu Selamat siang Bapak Ibu Semuanya Semoga tidak mengantuk Yang di ujung Mengantuk tidak Pak Sempat langsung Baik Baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya Ini yang Slide Jadi Bapak Ibu Ini yang saat ini Sedang berjalan ya Bapak Ibu Jadi masih berproses Masih berjalan Khususnya di tadi Sumba Barat Dan Batu Malang Gitu Kemudian Memang banyak hal Sekali Bapak Ibu Pastinya tadi kita sudah Melihat dari Bapak Ibu Yang tampil itu Menarik-menarik sekali Begitu ya Banyak hal sekali Terkait dengan MBS Namun disini Kami juga ingin Fokus ya Bapak Ibu Supaya Perkembangannya itu Jelas Terlihat Kemudian Istilahnya Kalau apa Ingin tangan Melur gunung Eh salah ya Jadi Kita berangkatnya Ya Ya MBS yang luas ini Tapi kita coba Sedikit-sedikit dulu Fokus dulu Dari hal-hal yang memang Menjadi kebutuhan Di program yang Sedang kita Jangka Ya Bagaimana Bu Bisa tampil Oh belum Ya udah Baik Saya udah hafal Bapak Ibu slide-nya Jangan khawatir Jadi jangan Yang bergantung Kepada teknologi Itu yang Seringkali kita bahas Juga dengan Para Fasda Di Sumbah Barat Dan Batu Apalagi mungkin Bapak Ibu yang Di Sumbah Barat Karena Listriknya Kadang ada Kadang tiada Jadi Salah satunya adalah Ini yang harus Diantisipasi Bagaimana caranya Kita harus menguasai Betul apa yang Akan kita diskusikan Bersama Nah Bapak Ibu Saat ini Kami bekerjasamanya Di Sumbah Barat Itu dengan 19 sekolah Ya Kemudian juga Di Batu Malang Untuk berapa Sekolahnya 20 Ya Betul Jadi 22 Melibatkannya Kepala sekolah Kemudian Ketua Komite Guru senior Juga Atau mungkin Katakanlah Wakil kepala sekolah Karena Mereka bertigalah Yang mempunyai Pengaruh yang besar Dalam sekolah Nah Bapak Ibu Jaman mau disini Bapak Ibu Jangan membayangkan Whatsapp Handphone Walaupun itu boleh Ya Bapak Ibu Tetapi itu hanya Kendaraannya saja Yang saya adopsi Di jaman now ini Adalah kerangkanya Skill yang perlu Kita kerapkan Di abad 21 ini Ada 4 ya Bapak Ibu Apa Komunikasi Kreativitas Kolaborasi Dan Ya berpikir Mendalam Atau critical thinking 4 itu yang Kita adopsi Di dalam program Inovasi ini Nah Bapak Ibu Sebelumnya Di program Inovasi Ada semacam Baseline Untuk kita mengetahui Sejauh mana Kondisinya Nah baseline ini Sebenarnya versinya Sangat lengkap ya Bapak Ibu Butir-butirnya Banyak Khususnya yang memotret Kepala sekolah Tapi karena Waktunya terbatas Jadi saya coba Pilih beberapa saja Yang mudah-mudahan Cukup mewakili Kondisinya Jadi Bapak Ibu Disini ada Kita kasih pertanyaan Kepada kepala sekolah Kurang lebih Total kepala sekolahnya Sekitar 280-an Untuk Empat Provinsi Jadi kita tanya Apakah Kepala sekolah ini Sudah puas Belum Melihat Guru-gurunya Dalam hal Kompetensi pedagogi Mengajar Dan menerapkan Purimbulun Bapak Ibu Bisa lihat Sendiri ya Di depannya Mayoritas itu Di bawah 50% Tingkat Kepuasan Kepala sekolah Terhadap Guru-gurunya Yang lebih Itu sedikit Lebihnya Tambahan Satu ya Bapak Ibu Hanya Satu persen Jadi ternyata Kepala sekolah Masih merasa Guru-gurunya Sangat perlu Untuk belajar Meningkatkan Kemampuan Khususnya Dalam belajar Mengajarnya Di kelas Selanjutnya Nah Bapak Ibu Kemudian kita lihat Juga Bahwa Ini selama ini Apa sih Yang biasanya Banyak Didiskusikan Dalam K3S Karena ini Kepala sekolah Ya Bapak Ibu Jadi Kita angkatnya Di K3S Karena kami menganggap Bahwa K3S itu juga Adalah tempat Para kepala sekolah Ini Belajar Berbagi Berdiskusi Dari sesama Sekolah Lainnya Setelah kita Lihat Bapak Ibu Ini banyak Topik-topik Yang menarik Tapi Yang Kira-kiranya Peran kepala sekolah Membantu Supaya guru-gurunya Kompetensi Mengajarnya Meningkat Ternyata Bapak Ibu Bisa lihat sendiri Tidak terlalu Besar ya Bapak Ibu Tidak banyak Didiskusikan Ya Misalnya Yang pertama ini Membicarakan Kompetensi guru Itu yang paling bawah Ya Bapak Ibu Yang K Ya Kemudian Ada tentang Strategi Mengawasi Atau Mendampingi guru Padahal Tadi Kepala sekolahnya Sebelumnya Sudah tahu ya Bapak Ibu Bahwa Masih banyak PR Yang harus dilakukan Oleh Kepala sekolah Kemudian Juga Evaluasi Kinerja Guru Itu juga Masih jarang Masih jarang Menjadi topik Pembahasan Dalam K3S Padahal Bisa jadi Ketiga poin Itu adalah Ketiga hal Penting Yang perlu dilakukan Oleh kepala sekolah Terhadap Bapak Ibu Burunya Oke Nah Bapak Ibu Melihat Tadi Salah satu Tampilan Mengenai Profilnya Terus Ini Manajemen Berbasis Sekolahnya Harus Hadirnya Seperti apa Ya Bapak Ibu Supaya Tadi Sangat bisa Terbantu Guru-gurunya Dalam Meningkatkan Kompetensi Belajar Mengajarnya Karena Disini Manajemen Berbasis Sekolahnya Memang Kita Mengintegrasikan Dengan Pembelajaran Jadi Yang Tadi Sudah Didiskusikan Juga Bukan Dua hal Yang berbeda Jangan sampai Misalnya Oh Manajemen Tapi Guru-guru Kemudian Tidak terpegang Juga Kualitas Pembelajarannya Nah Jadi Bapak Ibu Langkah-langkah Secara umum Dibagi Menjadi Tiga tahap Yang pertama Adalah Membangun Kesadaran Akan Pentingnya Berbagai Hal Terkait Kualitas Pembelajaran Wah Apa sih Maksudnya Membangun Kesadaran Ini Apa Tidak Sadar Apa Gimana Nanti Kita Balas Lagi Bapak Ibu Yang kedua Penguatan Dan Pendampingan Pengetahuan Sebagai Kepala Sekolah Karena Sebetulnya Jadi Kepala Sekolah Mudah 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 Ada yang Jawab Tidak Mudah 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 Tapi Ternyata Keimuannya Banyak Bapak Ibu Yang harus Dikuasai Oleh Seorang Kepala Sekolah Belum Tentu Kepala Sekolah Sudah Mendapat Bekal Yang Cukup Untuk Menjadi Kepala Sekolah Tapi Tiba-tiba Harus Crenceng Langsung Memimpin Sekian 10 Guru Misalnya Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Memberikan Ruang Untuk Kepala Sekolah Dalam Menyelesaikan Masalahnya Melalui Pola Pikir Yang Berkembang Kalau Tadi Bapak Ibu Di sesi Yang Ruangan Besar Ada Sering Kata Dengar Kata Growth Mindset Atau Pola Pikir Yang Berkembang Nah Disini Dilakukan Juga Next Nah Ini yang Nomor Satu Tadi Bapak Ibu Silahkan Di Enter Ya Membangun Kesadaran Akan Pentingnya Berbagai Hal Terkait Kualitas Membelajaran Jadi Oh Maaf Mas Yang Tadi Yang Tadi Sebelumnya Yang Satu Nah Ya Jadi Bapak Ibu Sebetulnya Kita ingin Sekali Bahwa Kan Inovasi Tidak Akan Selamanya Ya Ada Di Sumba Barat Tiap Sebulan Sekali Atau Dua Minggu Sekali Datang Atau Ke Juga Ke Batu Jadi Kita Ingin Sekali Bahwa Disini Apapun Yang Dilakukan Bukan Sekedar Oh Saya Sebagai Kepala Sekolah Harus Melakukan Ini Oh Saya Sebagai Kepala Sekolah Harus Melakukan Rencana Kerja Dan Sebagainya Tapi Yang Kita Ingin Bahwa Adalah Bahwa Benar Seorang Kepala Sekolah Itu Perlu Sekali Melakukan Hal Hal Yang Terkait Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sehingga Mau Ada Inovasi Atau Tidak Ada Inovasi Itu Terus Berjalan Karena Sudah Tumbuh Internal Motivasi Dari Setiap Pemimpin Sekolah Nah Apa Yang Dilakukan Bapak Ibu Jadi Pertama Kita Akan Mengajak Kepala Sekolah Coba Lihat Kondisi Sekolah Tidak Mudah Bapak Ibu Karena Kalau Ditanya Bapak Ibu Punya Masalah Enggak Di Sekolah Punya Apa Apa Tidak Spesifik Atau Misalnya Enggak Sekolah Saya Baik Baik Ajar Sibu Guru Juga Udah Pengajarnya Bagus Dan Sebagainya Jadi Disini Yang Kita Lakukan Bapak Ibu Bisa Lihat Ada Pertanyaan Di Atas Mengapa Pemimpin Sekolah Perlu Mengetahui Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Padahal Sebetulnya Bisa Saja Kita Langsung Datang Langsung Bilang Bapak Ibu Harus Tahu Kualitas Pembelajaran Di Kelas Karena ABCD Tapi Yang Kita Ingin Bangun Adalah Dari Diri Masing-masing Bapak Ibu Bisa Lihat Yang Warna Jingga Itu Itu Adalah Salah Satu Jawaban Dari Peserta Dan Menurut saya Itu Sangat Baik Jawabannya Untuk Menjadi Acuan Kerja Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Di Sekolah Dan Mengetahui Kemampuan Ini Nanti Harinya Jadi Sudah Supervisi Akademik Juga Jadi Bukan Sekedar Menuntaskan Karena Saya Sebagai Kepala Sekolah Harus Melakukan Itu Tapi Memang Dibangun Kebutuhannya Yang Di Sebelah Kanan Bawah Ini Masih Di Sesi Membangun Kesadaran Di Landasan Jadi Sampai Kepala Sekolah Kita Ajar Untuk Mengidentifikasi Kekuatan Sekolah Tadi Ada Masalah Pasti Yakin Kita Ada Kekuatannya Juga Dan Apa sih Yang Mungkin Dilakukan Oleh Kepala Sekolah Untuk Mengatasi Hal-hal Tersebut Termasuk Menggunakan Kekuatan Sekolah Yang Dimiliki Oleh Masih-masih Sekolah Lanjut Oke Ini Yang kedua Ya Bapak Ibu Boleh Dian Jadi Tadi Disampaikan Kepala Sekolah Itu Bekalnya Banyak Ya Bapak Ibu Nah Jadi Gimana Caranya Membekali Tadi Sudah Dibangun Kesadarannya Sekarang Harus Dibekali Dengan Adanya Berbagai Pelatihan Ya Penguatan Pendampingan Ini Dibuat Dalam Bentuk Modul Bapak Ibu Jadi Ada Modulnya Dari 8 unit Mulai Dari Kepala Sekolah Sendiri Belajar Cara Pembelajaran Aktif Sampai Mempraktikannya Harap 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 Dengan Seperti Itu Kepala Sekolah Akan Tahu Oh Kalau Saya Ingin Pembelajarannya Seperti Ini Maka Apa Saja Yang Harus Dilakukan Disiapkan Sampai Ke Pengembangan Profesi Guru Jadi Kalau Kepala Sekolah Berharap Ngajarnya Seperti Ini Kan Tidak Mungkin Tiba-tiba Ngajarnya Langsung Seperti Itu Jadi Perlu Dilakukan Pengembangan Profesi Seperti Apa Pengembangan Profesinya Ada Di unit-unit Tersebut Dibahas Bapak Ibu Kemudian Juga Ada Perencanaan Kerja Itu Ada Kita Sama-sama Belajar Nanti Bagaimana Cara Membuat Perencanaan Kerja Kemudian Pelibatan Warga Komite Sampai Dengan Mendampingi Anak Kayak Tadi Misalnya Belajar Di rumah Seperti Apa Membaca Buku Dan Sebagainya Kemudian Juga Anggaran Yang berpihak Pada Pembelajaran Sampai Kemuatan K3S Atau KKG Dan Termasuk Juga Pengawas Jadi Ini Bekalnya Tetap Ada Oke Nah Bapak Ibu Kalau Tadi Kepala Sekolah Yang dibekali Terus Bagaimana Nah Jadi Kurang lebih Kami menyebutnya Itu Pelatihan Tapi Dalam Mengembangkan Seseorang Pelatihan Saja Ternyata Cukup Tidak 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 Cukup Jadi Setiap Selesai Unit Itu memang Diberi tugas Kepala Sekolahnya Khususnya Untuk Mempraktikan Apa-apa Yang sudah Dipelajari Tapi Tentu saja Pada saat Mempraktikan Ini kan Gak Semulus Jalan Tol ya Bapak Ibu Jalan Tol saja Banyak Tambah Tanya Jadi Disini Kita melakukan Yang namanya Coaching Dan Mentoring Secara Regular Nah Ini dilakukan Oleh Fasda Yang sudah Dilatih Oleh Inovasi Jadi Sekali lagi Bapak Ibu Disini Yang benar-benar Kita berikan Adalah Memberikan Ruang Kepada Para Kepala Sekolah Atau Pengawas Dan Ketua Komite Disini Untuk Bisa Menyelesaikan Masalahnya Sendiri Jadi Tidak Selalu Yang bergantung Oh Itu harus Ngedatang Narasumber Atau apa Itu Berusaha Diupayakan Maka Dilakukan Yang namanya Coaching Jadi Keterampilan Berpikir Mendalam Dari Kepala Sekolahnya Memang Dituntut Dari Program Ini Kurang lebih Gambarannya Di Program Inovasi Yang Sekarang Kita Lakukan Payung Besarnya Adalah Peran Kepala Sekolah Sebagai Seorang Pemimpin Dan Sebagai Seorang Manager Jadi Di awalnya Ada Pengantar Itu Saja Pak Handoko Terima kasih Banyak Bapak Ibu Terima Kasih Bu Luri Ini Programnya Menarik Dimana Satu Proyek Melengkapi Kepala Sekolah Dengan Pengetahuan Dan Keterampilan Sehingga Kepala Sekolah Tersebut Bisa Menjadi Pengimpin Yang Baik Dan Bisa Memecahkan Masalah Di Sekolah Sekolah Ada Yang Ingin Bertanya Atau Berkomentar Masih Mau Dilan Terima Kasih Nama Saya Hendi Dari Propuliko Dewa Timur Yang Menarik Tadi Adalah Kepala Sekolah Jepang Now Yang Yang Ketika Kepala Sekolah Jepang Now Now Itu Identik Dengan Kekinian Atau Fresh Atau Mudah Atau Junior Nah Kepala Konotasinya Itu kan Tua Leader Apalagi Tapi Disampaikan Serangkaian Tugas Yang Berat Tapi Saya Salah Satu Yang Menjawab Jadi Kepala Sekolah Mudah Agak Mudah Tinggal Diberingkan Ska Jadi Nah Menjalankan Tugasnya Itu Yang Kemudian Berat Nah Pertanyaan Saya Ibu Yang Saya Hormati Dalam Itu kan Hanya Konsep Internal Saya Sebenarnya Lebih Kepada MPS Berbasis Lingkungan Yang Bapak Tadi Sampaikan Sebenarnya Arahnya Lebih Kesana Sebenarnya Tapi Gak Bapak Saya Tanyakan Ke Ibu Juga Itu Lebih Kepada Penumbangan Diri Bagi Kepala Sekolah Belum Pada Aspek Sekitar Dalam Arti Tim 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 Yang Pertimbangkan Dan Juga Unsur Historis Dan Juga Stakeholder Yang Ada Di Yayasan Itu Nah Pertanyaan Saya Ketika Kita Menjadi Seorang Yang Now Hadir Dalam Sebuah Institusi Yang 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 Disitu Ada Beberapa Warisan Berbagai Ya Berbagai Macam Warna Warisannya Nah Disitu Kita Kita Butuh Proses Yang Sungguh Sungguh Dan Intense Nah Pertanyaan Saya Disini Dalam Proses Itu Yang Menarik Tadi Ada Istilah Coaching Yang Dilihat Oleh FASDA Yaitu Kalau Yang Terjadi Pada Pilot Project Bagaimana Dengan Sekolah Yang Tidak Pertanyaan Saya General Saya Mengeneralisasi Pesok Alah Kalau Dalam Konsep Inovasi Terjadi Pada Inovasi Mereka Aman Terpantau Akan Contra Lantas Bagaimana Kalau Tidak Tidak Ada Coaching Di Situ Tidak Ada Inovasi Di Dalam Nya Kemana Mereka Akan Mendapatkan Semua Itu Satu Yang Kedua Sedikit Kembali Kepada Mas Mufti Tadi Ketika Kita Berbicara Soal Kapasitas Jiri Sebenarnya Dalam Mengelola Lembaga Itu Kan Ini Kan Institusi Atau Organisasi Yang Melibatkan Banyak Hal Sendirianya Pinter Tidak Cukup Harus Butuh Relasi Dalam Kapasitas Kita Sebagai Pimpinan Terkadang Kita Dituntut Untuk Berperang Ganda Naik Turun Naiknya Itu Direktas Jaya Dan Direksi Pendidikan Turunnya Kepada Masyarakat Terkadang Kita Menghadapi Dua Hal Itu Kita Terjebak Pada Satu Kondisi Trauma Atau Bukan Dilema Kita Terjebak Pada Pada Fase Dimana Kita Terlalu Terlapiti Oleh Masa Lalu Kita Perban Dari Masa Lalu Misal Saya Gini Ya Saya Agak Susah Mengenal Lagi Kita Sebagai Kepala Sekolah A Sekolah Ini Pernah Tutup Kita Masuk Sebagai Orang Baru Kepala Now Ini Sekolah Mati Suri Seakan Akan Nggak Ngaruh Siapapun Kepalanya Seakan Akan Seperti Itu Sedikit Yang Saya Lakukan Seperti Itu Begitu Saya Berjuang Di Lembaga Nggak Efek Seakan Akan Begitu Saya Ke sana Mantar Sana Mantul Mantar Mantul Itu Terjadi Sederhana Sederhana Sekali Mungkin Saya Minta Saat Dari Perspektif Kepemimpinan Zaman Now Itu Bagaimana Untuk Memulihkan Semua Itu Delamarkah Recovery Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas kesempatan Saya Dari Sumbabarat Dayak Juga Sebagai Kepala Sekolah Memang Tapi Kepala Sekolah Yang Baru Umurnya Satu Mulai Saya Juga Hampir Sedalam Dengan Yang Disampaikan Dengan Saya Disampaikan Bahwa MBS Tadi Seperti Pada Sekolah Sekolah Mitra Itu Terpentang Dipantau Oleh Fasdanya Kami Sekolah Sekolah Yang Bukan Sekolah Mitra Ya Saya Memang Maaf Bu Kebetulan Saya Sebagai Fasdanya Lalu Ikut Kesini Tapi Sekolah Saya Bukan Sekolah Mitra Masih Satu Hal Yang Saya Mau Sampaikan Kami Ini Menjadi Kepala Sekolah Tidak Ada Pemegalah Benar Benar Ditunjuk Dengan SK Lalu Akhirnya Walaupun Kami Sungguh Tidak Punya Kemampuan Untuk Itu Tetapi Berusaha Untuk Memampukan Dibu Boleh Tidak Kami Mengusulkan Supaya Sebelum Seseorang Di Angkat Atau Ditunjuk Sebagai Kepala Sekolah Supaya Ada Pembekanan Tadi kita Hulu Sehingga Seorang Kepala Sekolah Itu Atau Seorang Guru Yang Ditunjuk Sebagai Kepala Sekolah Dia Mengetahui Apa Yang Dia Harus Lakukan Ketika Dia Memimpin Sebuah Dembaga Perjiliran Karena Sejauh Ini Yang Saya Alami Bahwa Kami Yang Menjadi Kepala Sekolah Hanya Sekali Saya Ditunjuk Sebagai Kepala Sekolah Saya Berani Mengundurkan Diri Karena Memang Saya Tidak Tahu Menjadi Seorang Kepala Sekolah Mengapa Saya Tidak Punya Dan Tidak Dibukali Dengan Berbagai Hal Akhirnya Juga Tetap Ditunjuk Terima Berusaha Untuk Mampu Saja Nah Ini Yang Menjadi Beban Kami Ketika Kami Sungguh Tidak Mempunyai Ilmu Kepemimpinan Kami Ditunjuk Sebagai Kepala Sekolah Akhirnya Jalan Terseop Berbagai Hal Kendala Yang Kami Temukan Baik Dari Masyarakat Ataupun Juga Dari Komite Sendiri Sudah Kadang Lebih Memilih Diam Kita Jalankan Dulu Pembelajarannya Biar Anak-anak Bisa Kalian Baca Kalau Berhitung Dan Lain-lain Tinggu Sambelak Permohonan Kami Mungkin Lewat Kesempatan Ini Supaya Bisa Dibuatkan Aturannya Seorang Kepala Sekolah Seorang Guru Yang Ditunjuk Menjadi Kepala Sekolah Supaya Bisa Ada Pelatihan Terat Itu Kesulan Terima 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 Bapak Ibu Ini Mungkin Bisa Jadi Jawabannya Tidak Menjawab Tapi Kalau Menurut Saya Menjadi Seorang Kepala Sekolah Kan Judulnya Kepala Ya Bapak Ibu Itu Kan Leader Kalau Menurut saya Kita bermain Sudah di area Soft Kompetensi Sudah Bermain di area Karakter Jadi Bisa jadi Mungkin Seorang Kepala Sekolah Lokalnya Sudah Banyak Juga Bu Yang Sudah Ikut Training Ini Dan Sebagainya Tapi Saya Juga Banyak Menemukan Yang Ilpunya Sudah Banyak Tapi Tidak Melakukan Apa Yang Sudah Diperoleh Karena Jadi Kepala Itu Tadi Mainnya Levelnya Sudah Di hati Jadi Kalau Tadi Bicara Program Sebetulnya Saya Juga Jujurnya Pusing Tujuh Keliling Ini Program Banyak Main Di area Yang Karakter Sok Kompetensi Tapi Itu Kan Bukan Perkara Mudah Bapak Ibu Seorang Kepala Sekolah Menurut Saya Orang Yang Harus Mampu Meluruhkan Seluruh Ego Yang Ada Di Dirinya Tadi Bapak Sudah Menyebutkan Itu Karena Kalau Menurut Saya Kepala Sekolah Yang Berhasil Itu Salah Satunya Dia Bisa Memajukan Gurunya Bukan Dirinya Saja Ya Bapak Ibu Nah Tentu Saja Itu Memerlukan Kompetensi Yang Sangat Tinggi Tapi Saya Percaya Ketika Itu Areanya Sudah Di area Inner Motivasi Intrinsik Ya Bapak Ibu Menurut saya Itu Tidak Masalah Bahwa Itu Akan Kejodot Saya Jawabannya Pasti Ya Tapi Tidak Terus Kejodot Kejodot Juga Ya Bapak Ibu Dari Kejodot Itu Sebetulnya Menurut saya Seorang Kepala Sekolah Itu Banyak Belajar Nah Tadi Disebutkan Juga Ini Tentang Sekolah Mitra Ada Inovasi Bisa Dapat Coaching Dan Sebagainya Bapak Ibu Sebetulnya Coaching Itu Bicaranya Dari Sekarang Kedepan Jadi Tidak Memperdulikan Yang Bulu Kalaupun Ada Itu Yang Buat Tambahan Referensi Kan Kita Tidak Hidup Di Jaman Bahla Ya Di Jaman Nol Nah Sebetulnya Coaching Tadi Itu Sebuah Skill Sebuah Keterampilan Yang Bapak Ibu Itu Bisa Belajar Mau Ada Inovasi Gak Ada Inovasi Bapak Ibu Bisa Belajari Pokoknya Intinya Bapak Ibu Menurut saya Tadi Karakter Mau Diajarin Coaching Sampai Segimana Juga Kalau Memang Ini Tidak Tergerak Yaudah Hanya Sekedar Jadi Ilmu Nah Tapi Bapak Ibu Itu Sebabnya Makanya Tadi Di Program Kita Banyak Bicara Menguatkan Landasannya Kalau Sudah Landasannya Bagus Sudah Terbangun Kesadarannya Masuk Ke konten Rasanya Menurut saya Itu Akan Lebih Mudah Diterima Karena Menyadari Bahwa Sekolah Saya Punya Masalah Ingin Diperbaiki Saya Punya Visi Yang Ingin Saya Capai Yaudah Itu Aja Nanti Kepanjangan Tapi Intinya Kepala Sekolah Sebagai Memberi Telajan Bapak Ibu Jangan Berharap Guru Bapak Ibu Bisa Mengumpulkan RPP Tepat Waktu Kalau Bapak Ibu Sendiri Datang Upacara Telat Bikin Janji Adi Selatan Mundur Tapi Buat Ibu Saya Ucapkan Selamat Artinya Meskipun Ibu Sudah Memundurkan Diri Ibu Sudah Terpilih Orang Lain Sudah Percaya Pada Ibu Maka Ibu Sudah Harus Kementerian 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 Sekarang Untuk Respon Rendahnya Buku Kepala Sekolah Indonesia Sudah Membunyai Penyiapan Calon Kepala Sekolah Yang Bersertifikat Seharusnya Hanya Mereka Yang sudah Bersertifikat Calon Kepala Sekolah Yang Koleh Diangkat Kepala Sekolah Itu Satu Program Yang Bagus Walaupun Belum Rata Berseram Bapak Ibu Bapak Bapak Ibu Kita Sudah Melihat Dua Contoh Dari Program Dan Satu Contoh Nyata Dari Tingkat Sekolah Yang Tentu Tiga Presenter Pertama Ini Lebih Banyak Melihat Dari Sisi Mikro Dibat Mikros Sekarang Kita Ingin Melihat Satu Paparan MPS Dari Sisi Helikopter Dari Atas Bagaimana Gambaran Keseluruhan Implementasi MPS Pak Satu Saya pikir Tinggal Sekian Terimakan Baik Sekalian Jadi Tingkat Saja Jadi Saya akan Mengaparkan Studi Ban Dunia Ini Sudah Agak Tidak terlalu Baru Sebenarnya Sudah Tahun Kemarin Jadi Studi ini Dilakukan 116 Sekolah Di 13 Kau Keren Kota Untuk Melihat Jadi Intinya Memetakan Apa yang Praktek MPS Di Sekolah Sekolah Di Tingkat Sekolah Apa yang terjadi Di sekolah Dan bagaimana Melakukan Agar itu Kalau kita Merujuk pada Studi-studi Sebelumnya Sebenarnya Sudah cukup Banyak Studi Tidak hanya Di Indonesia Tapi juga Berbagai Negara Yang Mencoba Menggali Bagaimana MPS Security Management Maupun Unsur-unsur Yang ada Di dalamnya Itu Bekerja Di sekolah Bagaimana Dia Nah Kalau Secara Teoretis Itu Memang ada Tiga Usur Pertama Yang Biasanya Diukur Kalau Kita Berbicara Tentang Security Management Yang Pertama Itu Otonomi Sekolah Jadi Bagaimana Sekolah Itu Punya Otoritas Untuk Mengelola Sekolah Sendiri Mengelola Keuangan Sekolah Mengelola Guru Dan Tenaga Pengetikan Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang kedua Itu Adalah Akutabilitas Jadi Bagaimana Nah ini Hubungannya Dengan Yang tadi Itu Ya Partisipasi Jadi Bagaimana Sekolah Itu Dalam Pengelola Accountable Accountable Artinya Orang Lain Baik Stakeholder Internal Maupun External Sekolah Masyarakat Itu Juga Aware Tahu Apa yang Terjadi Di sekolah Dan Itu Tentu Untuk Mendorong Partisipasi Yang ketiga Itu Unsur Assessment Jadi Bagaimana Assessment Sebenarnya Bagaimana Pengukuran Assessment Ujian Ulang Dan Sebagainya Itu Bisa Bermanfaat Jadi Tidak Hanya Digunakan Untuk Mengukur Siswa Hasil Berada Siswa Tetap Juga Dia Bisa Berguna Untuk Pengambilan Keputusan Di sekolah Dan Apakah Masyarakat Atau Orang tua Terlibat Juga Di dalam Proses Itu Tiga Itu Nah Studi ini Selain Tiga Ini Sebenarnya Ada Studi Kualitatifnya Plus Ditambah Satu Dimensi Lagi Yaitu Yang disebut Sebagai Perencanaan Dan Perencanaan Berbasis Kinerja Sesuatu Yang Sekarang Ini Memang Sedang Banyak Didorong Termasuk Di level Sekolah Nah Ini Saya Hanya Akan Berhasilkan Beberapa Temuan Saja Karena Waktunya Nah Pendekatan Yang Dilakukan Itu Menggunakan Apa Yang Dissebut Sebagai Saber Ya Ini Sistem Approach For Better Education Result Saber Dimana Ini ada Salto Yang Di Tempat Di Dunia Dia Kemudian Bisa Merating Itu Salah Satunya Memberikan Rating Atas Beberapa Indikator Yang Ditutupkan Disitu Jadi Ada Tujuh Indikator Yang Digunakan Jadi Untuk Otonomi Itu Otonomi Dalam Hal Pengeuangan Operasional Budget Kemudian Dalam Hal Beruntung Pendidikan Kemudian Contabilitas Juga Sama Jadi Partisipasi Terhadap Budget Perencanaan Persiapan Sebagainya Kemudian Juga Partisipasi Di Dalam Personal Personil Sekolah Nah Untuk Yang Assessment Itu Ada Tiga Jadi Apakah Standar Assessment Yang Digunakan Itu Dipakai Untuk Pembelajaran Kemudian Apakah Ia Dipublikasikan Jadi Apakah Sekolah Memublikasikan Kepada Polak Persiswa Kepada Masyarakat Dan Apakah Itu Disosialisasikan Jadi Disosialisasikan Artinya Tidak Hanya Hasil Belajarnya Tetapi Arti Dari Hasil Belajar Itu Apakah Didiskusikan Kepada Stakeholder Yang Ada Nah Belum Nah Secara Umum Jadi Apa Yang Paling Tinggi Itu Skornya Itu Adalah Partisipasi Komite Sekolah Pada Pengadaran Itu Cukup Lumayan Ratingnya Dan Publikasi Hasil Belajar Jadi Sudah Cukup Banyak Sekolah Yang Mempublikasikan Hasil Belajar Siswanya Jadi Hasil Ujian Itu Dipublikasikan Di Sekolah Untuk Untuk Orang Tua Dan Meseorang Sekolah Komite Sekolah Meskipun Ada Banyak Masalah Di Komite Sekolah Yang Mungkin ada Yang aktif Yang Yang Aktif Tapi Mereka Pada Umumnya Untuk Aware Terhadap Proses Pengadaran Di Tingkat Sekolah Nah Yang Paling Lemah Itu Adalah Sosial Selesai Belajar Jadi Selesai Belajar Itu Memang Belum Banyak Yang Yang Dipakai Yang Memaknainya Kemudian Didiskusikan Disosial Tidak Bagi Stakeholder Yang Ada Nah Yang Yang Juga Tidak Banyak Terjadi Yang Belum Banyak Terjadi Itu Adalah Pada Persoalan Manajemen Personal Nah Itu Mungkin Juga Bisa Dimalumi Karena Kita Tahu Bahwa Ada Keterbatasan Sekolah Untuk Men-hire Orang Gitu Ya Kalau PNS Jelas Tidak Tapi Yang Non PNS Itu Juga Tidak Mudah Gitu Ya Nah Itu Mungkin Juga Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Di Dalam PNS Yang Berhubungan Dengan Personasi Tinggal Sekolah Next Nah Dalam Hal Jadi Ini Otonomi Jadi Otonomi Sekolah Otoritas Sekolah Dalam Anggaran Sekolah Ini Kalau Dibagi Di Berbagai Tempat Komoran Komoran Kota Itu Hanya Cukup Beragam Jadi Ada Yang Cukup Tinggi Ada Yang Cukup Rendah Nah Yang Cukup Tinggi Itu Di Bandung Kemudian Semarang Payakumbu Nah Yang Agak Rendah Itu Di Yogyakarta Dan Pasar Yang Bawah Cukup Rendah Apa Namanya Otonominya Di Dalam Pengelolaan Anggaran Sekolah Next Nah Dalam Hal Accountability Secara umum Itu Peran Komite Sekolah Dalam Penganggaran Sudah Cukup Besar Artinya Mereka Tidak Selalu Dalam Bentuk Terlibat Secara Langsung Di Dalam Proses Penganggaran Tetapi Komite Sekolah Yang Ditemui Itu Mereka Tahu Sekolah Merencanakan Program Saja Anggarannya Berapa Dan sebagainya Tetapi Memang Apa Hasil Final Keputusan Itu Memang Ada Di Kepala Sekolah Jadi Bisa Saja Komite Sekolah Itu Tahu Dan sebagainya Tetapi Proses Dan juga Pengambilan Keputusan Itu Memang Masih Banyak Di Kepala Sekolah Di Jantinya Next Nah Dari Sisi Hasil Belajar Assessment Itu Yang Seperti Tadi Sebagai Kesalah Sekolah Sudah Mempublikasikan Hasil Belajar Siswanya Melalui Berbagai Cara Melalui Surat Atau Papan Komunan Sekolah Dan Lain Lain Namun Mungkin Yang Masih Kurang Itu Soal Penggunaannya Nah Jadi Hasil Belajar Masih Di Informasikan Tetapi Sebenarnya Hasil Belajar Siswa Itu Bisa Menjadi Indikator Dan Masukkan Bagi Proses Pembelajaran Jadi Apa Yang Masih Kurang Di Dalam Proses Pembelajaran Dan Sebagainya Jadi Itu Belum Dimanfaatkan Dengan Baik Sebenarnya Hasil Belajar Itu Next Nah Mungkin Ini Beberapa Hal Yang Bisa Direkomendasikan Sebagai Catatannya Yang Pertama Jadi Otonomi Itu Penting Seperti Di Banyak Negara Yang Juga Melaksanakan Otomi Sekolah Tetapi Dia Tidak Akan Banyak Berdapat Kepada Proses Pembelajaran Dan Hasil Belajar Jika Dia Tidak Dilimbangi Dengan Akut Ambiliti Jadi Otonomi Sekolah Dimana Sekolah Itu Memang Apa Namanya Beri Otoritas Untuk Berinovasi Itu Memikirkan Apa Yang Ada Di Sekolah Bagaimana Kepala Sekolah Melakukan Itu Nah Tetapi Mungkin Tadi Sudah Dicontohkan Bahwa Untuk Dia Bisa Maju Otonomi Itu Berhasil Maka Dia Perlu Akuntabilitas Jadi Partisipasi Itu Penting Melakukan Usaha-usaha Yang Menyebabkan Orang Mau Berpartisipasi Itu Penting Nah Salah Satu Yang Bisa Dilakukan Adalah Dia Cukup Terbuka Terhadap Informasi Yang Ada Di Sekolah Gitu Ya Tapi Tadi Sudah Dicontohkan Misalnya Itu Clear Jadi Masyarakat Dilibatkan Tapi Untuk Terlibat Dia Perlu Tahu Apa Yang Terjadi Sekolah Ini Butuh Apa Informasi Penting Nah Salah Satu Yang Bisa Diberitahukan Adalah Hasil Belajarnya Jadi Hasil Belajar Itu Kan Gambaran Atas Proses Jadi Proses Itu Yang Diketahui Hasil Belajarnya Kalau Tidak Bagus Tidak Fokusnya Dimana Fokusnya Dimana Itu Perlu Informasi Itu Tidak Jangan Menjadi Informasi Internal Itu Perlu Diberitahukan Kepada Stakeholder Yang Ada Yang Kedua Pemberian Informasi Yang Jelas Kepada Orang Tua Tadi Bisa Mendorong Partisipasi Kemudian Peningkatan Para Masyarakat Dalam Perencanaan Itu Penting Jadi Mereka Perlu Dilibatkan Ada Banyak Temuan Yang Sebelumnya Itu Bahwa Planning Di tingkat Sekolah Itu Masih Elitis Jadi Belum Dilibatkan Banyak Pihak Mungkin Perlu 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 Melakukan Itu Penganggaran Termasuk Di dalam Melakukan Evaluasi Pembelajaran Di sekolah Nah Nah Apa Studi-studi ini Sebenarnya School Busy Management Itu kan Sebuah Praktek Yang Ya Yang tadi Sudah jelaskan Agak Terlama Dan Di Banyak Negara Sebenarnya Dengan Beragam Yang Sudah Dilakukan Dan Beragam Pendekatan Sudah Ada Yang Mungkin Menarik Untuk Apa Di Indonesia Terutama Untuk Mengumpulkan Praktek-praktek Yang Baik Tadi Sudah Menjelaskan Juga Menjadi Pembelajaran Dan Untuk Merumuskan Bagaimana Sebenarnya Kalau Dari Pemerintah Pusat Polisenya Itu Mau Seperti Apa Itu 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 Saja Terima kasih Assalamualaikum Ini Ternyata Kalau Dari Dilihat Hasilnya Belum Cukup Memuaskan Implementasi Management Pembasis Sekolah Saya Ingin Memberi Kesempatan Kepada Bapak Sudah Dua Kali Angkat Tangan Dan Belum Masih Mau Berminat Sudah Ditanyakan Ada Teman-teman Yang Ingin Satu Orang Saja Karena Waktu Kita Pendek Yang Ingin Penang Gapi Hasil Studi Dari Waktu Ini Karena Hasil Studinya Menarik Bahwa Implementasinya Ternyata Tidak Cukup Bagus Ada Pak Apew Terima kasih Mbak Ya Saya Agak Ini Untuk Di Sekolah Negeri Sastal Atau Negeri Negeri Jadi Karena Pada Negeri Itu Kan Given Jadi Sudah Uang Sudah Ada Di Bos Itu Yang Di Aturannya Juga Tapi Ternyata Bahwa Otoritasnya Terhadap Keuangan Itu Tadi Masih Ada Yang Bagian Rangga Jadi Apakah Menurut Menurut Studi Itu Apa Kira-kira Yang mengetahkan Kepala Sekolah Berkurah Otoritas Terhadap Pengelolaan Jadi Bos Misalnya Bos Itu kan Sudah Ada Juknisnya Sebenarnya Sudah Ada Peruntukannya Sebelas Atau Ada Yang Tiga Belas Sebenarnya Ruang Inovasi Sekolah Untuk Bos Itu Di Dalam Menentukan Kegiatannya Karena Di Dalamnya Di Sebelas Itu kan Misalnya 15% Untuk Honor Kemudian Ada ATK Dan sebagainya Nah Ruang Inovasinya Sebenarnya Di Ide Model Kegiatan Yang Mau Dia Lakukan Mungkin Tadi Hasilnya Cukup Beragam Jadi Mungkin Ada Kepala sekolah Ada yang Cukup Inovatif Untuk Menggunakan Dana Bos Atau Mungkin Sumber-sumber Yang lain Juga Ada Daerah Yang Punya Bos Atau Sumber-sumber Yang Lain Di luar Support Pemerintah Tapi Ada Banyak Temuan Yang lain Banyak Sekolah Itu Yang Kopi Pastel Kopi Pastel Baik Horizontal Maik Vertikal Vertikal Itu Tahun Sebelumnya Di Kopi Horizontal Itu Sekolah Lain Diganti Namanya Nama Sekolahnya Belum Diganti Sekolah Nama Sekolahnya Belum Diganti Jadi Kepala Sekolahnya Sekolah Itu Nama Sekolah Sekolah Lain Jadi Memang Beragam Prakteknya Itu Mungkin Memang Perlu Didorong Sekarang Ini Kalau Tidak Salah Sedang Ada Inisiatif Untuk Mendorong Itu Kementerian Pendidikan Sedang Piloting Untuk Percahan Sekolah Berbasis Elektronik Yang Di beberapa Daerah Kalau Tidak Salah Itu Itu Arahnya Sebenarnya Mau Itu Yang Sebut Sebagai Performance Planning And Budgeting Dunia Juga Punya Program Piloting Tentang Itu Untuk Mendorong Jadi Apa Apa Namanya Skemanya Itu Adalah Kan Sekolah Punya ETS Sekolah Sekolah Atau Rapot Mutu Sekarang Kalau Kementerian Punya Rapot Mutu Nah Rapot Mutu Itu Kan Merupakan Peta Sekolah Ini Lebihnya Kurangnya Apa Nah Dari Kurangnya Apa Itu Kemudian Diterimakan Dalam Pergiatan Yang Ada Dalam RKS RKS Kira-kira Inovasinya Apa Kalau Itu Yang Diterapkan Di Dalam Perencanaan Sekolah Nah Perencanaan Sekolah Nanti Setelah Satu Tahun Kan Diukur Rapot Mutunya Jadi Dia Kemudian Punya Progres Apa Nggak Nih Kalau Nggak Progres Kan Jangan Kediatan Kemarin Salah Kalau Di Beberapa Negara Itu Bahkan Ada Kontrak Enerja Kepala Sekolah Jadi Rapot Mutu Awal Terus Dia Punya Target Di Kontrakan Nanti Dia Janji Kontrakan Janji Untuk Meningkatkan Segini Nanti Dia Tanda Tangan Gitu Nah Kalau Tercapai Dia Mungkin Dapat Reward Kalau Nggak Tercapai Mungkin Ada Panisme Dan Dan Sebagainya Itu Model Pekomodif 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 Yang Mungkin Kedepan Sebenarnya Akan Didorong Sama Sama Ya Memang Di Dalam Implementasi FBS Ini Banyak Sekali Dicoba Hal-hal Baru Dan Sebagainya Ya Pernah Ada Beberapa Sekolah Yang Diberi Kebebasan Untuk Menggunakan Negara POS Dan Sebagainya Tapi Ini Negara Besar Dan Selalu Takut Untuk Mencoba Sesuatu Yang Terbuka Dan Fleksibel Tapi Walaupun Hasil dari Bapak Bunyian Kurang Memuaskan Tapi Kelihatannya MPS Masih Terpadu Dutukan Sekolah-sekolah Keindonesianya Ada Beberapa Catatan Menarik Dari Empat Presenter Yang Saya Catat Yang Pertama Adalah Bahwa MPS Ini Harus Dijalankan Tidak Terpisah Dari Upaya Untuk Meningkatkan Rupu Kembelajaran Kalau Itu Dilakukan Setelah Pertisah Maka Hasilnya Akan Memuaskan Yang Kedua MPS Itu Berhubungan Dengan Leadership Dan Target-Target Yang Jelas Khususnya Kalau Sekolah Menegapi Masalah Dan Yang Ketiga Adalah Untuk Kepala Sekolah Itu Perlu Ada Program-program Yang Dibuat Dinas Untuk Pembinaan Kepala Sekolah Baik Sebelum Dari Kepala Sekolah Maupun Dalam Jabatan Pembinaan Kepala Sekolah Tidak Bisa Dilakukan Hanya Oleh Proyek-proyek Saja Karena Perang Kepala Sekolah Yang Bitu Penting Kalau Itu Tidak Ada Program Khusus Dari Dinas-Dinas Atau Dari Kementerian Maka Masalah Kepala Sekolah Yang Mutuhnya Tidak Bisa Tercapai Hasil Dari Pemunia Memunjukkan Bahwa Implementasi Dari FBS Masih Belum Cukup Baik Tetapi Masih Ditutupan Di Indonesia Terima Kasih Kepada Empat Presenter Yang Sudah Menyampaikan Hasil Penalak Dan Teman-teman Setelah Ini Kita Kembali Bergabung Dengan Kelompok Di atas Di Pleno Dan Saya Mengucapkan Terima kasih Untuk Partisipasinya Yang luar biasa Dan Saya Minta Maaf Karena Tidak Bisa Memberi Kesempatan Kepada Semua Untuk Memberi Komentar Atau Pertanya Selamat Sore Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh